Sederlun Mahasiswa Lintas Organisasi serta LSM melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Tengah Jumat 30 Agustus 2019 pagi. Mereka mendesak agar wakil rakyat yang baru dilantik dapat ikut menandatangani pakta integritas terkait dengan penolakan aktivitas tambang emas di seluruh titik di Kecamatan Lingue, Kabupaten setempat. Desakan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh anggota Dewan secara kelembagaan karena harus mengikuti prosedur yang ada. Meski begitu ada sembilan anggota Dewan secara pribadi ikut menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh para pendemo. Walaupun beberapa anggota Dewan sudah menandatangani pakta integritas namun para pengunjuk rasa tak lantas puas. Mereka tetap mendesak semua anggota Dewan bisa ikut membubuhkan tanda tangannya. Desakan tersebut tidak digubris oleh sejumlah anggota Dewan. Alhasil, situasi nyaris memanas ketika mahasiswa mendesak masuk ke dalam gedung DPRK namun dihalangi petugas keamanan. Sempat terjadi saling dorong beberapa saat antara mahasiswa dengan petugas namun bisa diredam. Pendemo berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak. Dari Takengon, Mahyadi, Serambion TV